Sebelum meninggalkan adiannya ya seniornya, Santri Besantren Tafis Azayadi, Sukoharjo, Abdul Karim Putrawibo sempat mengeluhkan soal kerasnya hidup. Curhatannya tersebut ia tuliskan lewat unggahan di akun Instagramnya. Unggahan ini dilihat oleh teman dekat Abdul Karim, Koyerul Azam yang diungkap oleh sang ayah, Selamat Widodo. Dalam keterangan pada selasa 17 September, Selamat mengatakan Azam melihat status tersebut beberapa jam sebelum kabar duka tersebar. Karim mengatakan dirinya meminta maaf pada sang ibu dan meminta doa agar dirinya bisa melewati hari-hari. Menurut Selamat, anaknya mengenal dekat Karim karena korban merupakan murid ngajinya. Selamat di Pondok Besantren, Karim disebut tak pernah mengeluhkan soal perlakuan yang ia terima. Selamat mengenal Karim sebagai sosok anak yang santun dan rajin beribadah. Bahkan, Karim selalu mengajak Azam untuk pergi ke masjid tiap hari jika ia tengah pulang ke rumah. Abdul Karim diketahui tewas dianiaya secara brutal oleh kakak kelasnya di Pondok Besantren. Penganiayaan dipicu persoalan sepele yakni pelaku yang meminta rokok namun tak diberi oleh korban lantaran tak punya. Korban dilaporkan dapat tendangan dan pukulan di bagian perut hingga tidak sadarkan diri. Terima kasih telah menonton! John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.